Intro Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama Bung Roki Kirung Kalau kita mengamati pilkada di Jakarta ini Sebenarnya kita sudah mulai bisa mencium gelagatnya Bung Roki Sebenarnya sudah mulai pecah juga Pecah kongsi juga ini Koalisi 02 Karena kepentingan di pilkada Karena kalau sebelumnya Gerindra sudah mendukung Ridwan Kamil itu maju di Jakarta Ternyata kemudian Golkar kelihatannya lagi cari cara Bagaimana caranya supaya Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat saja Karena kalau di Jakarta dia peluangnya untuk lawanannya skala besar Ini yang paling enak Ini yang namanya ini Gontok-gontokkan di dalam 02 itu Karena pada akhirnya Mereka akan berhitung Apa yang ingin mereka dapat dari ketidakpastian politik Kan itu intinya itu Tentu bagi Sulhas Apapun yang penting Mungkin anaknya Sulhas masih ingin dia pasang di situ Atau dia berpikir bahwa di ujung terakhir permainan politikapan ini Kaisang itu bisa menambahkan rezeki-rezeki tertentu dalam pilkada nanti kan Tetapi kita mau lihat itu secara makro Bahwa kepentingan Golkar itu tidak mungkin dibatalkan dengan hanya sekedar transaksi Atau gimmick-gimmicknya Sulhas Golkar mempersiapkan diri ke 2009 dengan sistematis sekarang Karena suaranya signifikan di pilpres kemarin Jadi bagi Golkar Mau Jakarta maupun Bandung itu Itu mesti hitungan yang betul-betul matan Bukan lagi sekedar Keinginan dapat sensasi politik Jangka pendek Golkar akan berinvestasi ke 2029 Karena tetap dia tahu Dia punya kemampuan untuk mengumpulkan kembali Kino-kino dia Faksi-faksi dia Salah sama ini Karena melihat pada 2029 itu pertarungan terakhir Golkar sebetulnya kan Kan semua kader Golkar yang dipersiapkan selama 5-6 tahun ini Batal akhirnya Karena Gibran yang masuk jadi wakil presiden Itu juga yang akan terjadi kalau Kaisang masuk Jadi bagi Golkar Hidup mati dia sekarang adalah membuat Kader dia itu bercahaya sejak hari ini Dan itu masuk akal bagi Golkar Jadi sekali lagi yaudah kita anggap bahwa Gontok-gontokan itu bagus juga Supaya membuyarkan lagi Atau mengingatkan lagi Akibat-akibat dari ketidakberesan politik Yang disebabkan oleh cowok-cowok Jokowi Semua ini kan cowok-cowok Jokowi Memangaturi Tuan Kapil Memangaturi Kaisang Memangaturi Golkar Memangaturi Pan Itu semua yang jadi impact dari ketidakmampuan Jokowi Untuk melihat masa depan Dia hanya ingin melihat masa kini Dan masa kini ada masa kini keluarganya Ya ya Kelihatannya Jokowi sejauh ini Berhasil di Sumatera Utara ya Karena empat partai pengusung Termasuk Demokrat itu Polisi 02 maksud saya Semua kompak untuk dukung Bobby Tapi Jakarta Nah ya katanya yang repot padahal Jakarta ini kan berkaitan dengan Gibran tentu saja ya Berkaitan dengan Pilpres 2029 kan Ya semua hal yang kita pernah bayangkan Bahwa Jakarta itu tetap akan jadi tempat kompetisi Bahkan kompetisi yang gelap-gelapan Dan masih ada masalah lain Yaitu kemampuan Jakarta Masih dilihat sebagai pusat akumulasi kapital Jadi Jakarta tetap menjadi medan pertama Untuk memulai kembali politik di 2029 Dia mau nabung politik di Jakarta Mau nabung kapital di Jakarta Semua itu demi 2029 Nah kalau kita mulai melihat sekarang Rituan Kamil Apa potensi Rituan Kamil di Jakarta Atau sebaliknya Kalau dia ditaruh di Jawa Barat juga mungkin bisa gagal Bahkan banyak orang juga melihat Wah ya Rituan Kamil gak lakukan apa-apa sebetulnya Selain pencitraan yang sama dengan Jokowi kan Jadi Golkar tetap menghitung Kemungkinan-kemungkinan Rituan Kamil batal di dua tempat kan Itu intinya tuh Jadi sebetulnya Ada anak muda di Golkar Yang memimpin misalnya Lembaga-lembaga pendidikan Golkar Golkar Institute Yang mereka berharap Bahwa air langga itu Balik pada akal sehatnya tuh Bukan sekedar sistak Untuk dapat sensasi politik Tetapi kaderisasi Golkar itu Yang akan menentukan arah Golkar ke depan Nah Presiden Jokowi Pada pihak lain itu Tidak peduli itu kan Dia hanya peduli Supaya dia bisa mengatur Elit di dalam Golkar Jadi Jokowi gak pernah ingin Bahwa Golkar itu tumbuh sebagai institusi modern Jokowi bahkan tidak pernah menginginkan Melihat partai-partai itu Tumbuh secara institusional P3 itu kasus P3 Dicawe-cawein oleh Jokowi PAN, Golkar, segala macam tuh PDIP akhirnya Jadi kita akan ingat bahwa Jokowi tidak melakukan Pelembagaan politik Tidak melakukan institusionalisasi tuh Itu yang mengakibatkan Semua kader di semua partai itu Cakra-cakaran kan Lain kalau sistemnya betul-betul Ada meritokrasi Ada kaderisasi yang berlanjut Jokowi memberantakan Semua sifat kaderisasi di partai Dengan memasang anak-anaknya langsung tuh Mulai dari Bobby, K.E. Sang, dan Gibran Kan itu bukan kader semua Itu kan cuma keinginan dari seorang Kepala Negara yang menginginkan Politik itu dikenalikan oleh dia tuh Bahkan partai kadernya sendiri Yaitu PDIP dia rusak kok Ya, ya, ya Ya betul Kalau kita melihat tiga orang ini Menantu dan anak-anak Pak Jokowi Sebenarnya mereka sama sekali Tidak punya track record Di partai politik Apalagi di pemerintahan Tiba-tiba saja mereka dengan mudah Mendapatkan tiket dari partai politik Dan kemudian menjadi kader Begitu Bukan jadi kader lah Saya kira dapat karya lah Tepatnya begitu kan Beda Kader kan harus berjenjang ya Tahapan-tahapannya Dan saya kira betul Ini membuat frustrasi Dengan kader-kader yang ada Yang di dalam Yang mereka Menjalani itu Pendidikan kader Secara berjenjang Ya, kita bisa lihat bagaimana Ya, di Sumatera Utara misalnya Tentu demokrat dengan sangat Sangat traumatis menerima fakta itu Lagi itu Bahwa dia mesti mendukung Bobi Padahal dia punya kader Di Sumatera Utara Partai-partai lain juga begitu Terutama Golkar Yang melihat banyak kader Yang jadi gelandangan Karena dipaksa Untuk menerima fakta itu Jadi sekali lagi Jokowi betul-betul Tidak punya ide Untuk membangun demokrasi Dia terus-terus Melemahkan demokrasi Walaupun orang Akan Terangkan Ya, tapi kan Menurut Kompas Kesukaan pada Jokowi Masih 75% Ya, iya Kita mau tanya itu Kompas ngapain Promosikan itu Apakah Kompas Nggak pernah riset Pelembagaan politik Hancur Di era Jokowi Demokrasi macet Human rights itu Berantakan Keakrapan sosial hilang Kenapa Kompas Tidak bisa bikin Reversi itu Kompas akhirnya Kempes juga tuh Karena Mungkin ditekan-tekan Atau berupaya Untuk cari siasat baru tuh Jadi wartawan-wartawan Di Kompas Yang punya otak itu Akhirnya jadi dungu juga tuh Karena nggak mau bikin Semacam Counterfeeling ideas Tentang Kan mesti Kompas Mempertanyakan dirinya sendiri Kok bisa 75% ya Dia mestinya tulis Misalnya di headline 75% Tetapi Nanti di Tajuk rencana Mestinya dia kasih refleksi Apa benar 75% Besukan Pak Jokowi Bukankah itu Too good to be true Kan itu ajaran yang dibuat Oleh P.K. Oyong Dan Jakob Utama Saya ngerti Filosofi Kompas Kalau di headline buruk Maka di tajuk rencana Dibikin baik Kalau di headline baik Maka di tajuk rencana Di catatan redaksi Itu dibuat refleksi Yang Sifatnya Kontemplatif Jadi kelihatannya Pragmatisme itu Udah dihidap Secara sempurna Oleh Kompas Jadi Partai-partai politik Media Dan sebagainya Yang di era Jokowi Ini semuanya Dibuat perantakan Di depan mata Kita lihat Jokowi Intervensi Semua munas Partai Sampai munas Daerahnya Intervensi Nah orang Semacam Kompas Ini Diam dengan keadaan itu Padahal mereka tahu Mereka liput Semua itu Jadi juga berbahaya Kalau sinyal dari Media-media konvensional ini Yang Betul-betul tahu keadaan Tapi Memanipulasi Dan mereka masuk Dalam jebakan Yaitu manufacturing concern Hal yang disebutkan Sebagai bahaya Di dalam Industri Industri Opini publik Yang Di dalamnya sudah Ada kapital besar Kompas kapitalnya sudah besar Karena dia mulai takut Untuk Mengatakan hati nurani Yang Pamerkan Pamerkan Sebagai Apa namanya Matah hati rakyat Apa kata hati rakyat Salah satunya Saya kira Sekarang ini P3 Ya dikorban langsung Ya Bung Roki Dan sekarang Mulai Rami Ini ada dorongan Agar Bukan dorongan Agar disesakan Agar dilaksanakan Mutamar Dan PLT Mardiono Itu segera diganti Dan Mardiono Juga merasa Walaupun partenya gagal Masuk ke parlamen Dia mempertanyakan Apa yang salah Dengan saya Ini agak aneh juga Ada PLT-nya Partenya gak masuk Parlamen Dia mengaku Dia bingung Ditanya Apa salah saya Ya tentu Dia mesti bilang begitu Karena dia tahu Dia cuma disuruh Kok oleh Jokowi Untuk ambil Partai itu Jadi benar-benar Terlihat Yang disebut Kaderisasi Pelembagaan Kurikulum partai Itu berantakan Nah sekarang Kita lihat Akibat-akibat itu Bahwa Indonesia Dinilai sebagai Berbahaya secara ekonomi Juga berbahaya secara politik Nah dua variable ini Yang bagi Investor asing itu Menganggap Ngapain masuk ke Indonesia Untuk Nana modalis itu Kalau politiknya Betul-betul Urakan semacam ini Atau cakar-cakaran Atau disebut Gangster dalam Perpolitikan Dan orang akan lihat Ya ternyata Jokowi bukan Seorang yang demokrat Tidak mampu Untuk memberi Kepastian hukum Tidak mampu Untuk meletakkan Demokrasi Dalam sistem Yang Lembaga Semua Yang kita sebut Demokrasi Itu permainan Citra Jokowi aja kan Bukan tumbuh Karena ada Kerembagaan Itu intinya Begitu tuh Dan seringkali Duker kali Kali kita sebut disini Indonesia mengalami Political decaying Itu istilah yang Bagus dibuat oleh Samuel Huntington Untuk menunjukkan Ada lembaga demokrasi Tetapi isinya Adalah Jadi Lembaganya doang ada Tapi Pelembagaan Tidak berlaku Ada institusi Tapi tidak ada Institusionalisasi Di dalam praktek politik Ya Oke Jadi kalau Kita kembali Ke Jakarta Ini saya kira Ini meskipun mereka Saya kira Boleh ada semacam Perlawanan kecil lah ya Dari Golkar Dalam soal Soal di Jakarta ini Iya itu Perlawanan kecil Yang sebetulnya Kemarahan besar Dari teman-teman Golkar Terutama yang muda Terhadap Erlangga sendiri Sebagai ketuanya Yang Dia enggak terlalu banyak Siksak itu Satu waktu bisa meledak Dan tuntutan Tuntutan anak-anak muda Golkar ini Masuk akal Karena Bagi mereka Ini adalah hat mereka Untuk menikmati Hasil karakterisasi Yang Diagung-agungkan oleh Erlangga pada waktu itu Kan Erlangga dulu bilang Anak-anak muda Golkar ini Dari 2010 tahun lalu Sudah disiapkan Tiba-tiba mereka melihat Kok dia dipinggirkan Sementara Golkar itu Tetap mengasuh Jokowi dan anak-anaknya Jadi Dendam politik itu Bisa juga berbahaya Pada Pak Erlangga Sehingga Ya mungkin Lebih berguna air mineral Daripada Erlangga sekarang Sebagai ketua Golkar Oke Jadi Saya kira ini akan Rame Tapi kalau kemudian Nanti akhirnya Juga tetap dipaksakan Erlangga Tapi dengan konsekuensi itu Dia kalah Redan Kamil maksud saya Bukan Erlangga Itu konsekuensi kalah Ini kan dampaknya Bukan hanya pada Golkar Saja Tetapi ini kan juga pada Gibran juga Iya itu yang Side effect yang langsung Kita lihat sebetulnya Dari awal Jadi semua ini Terlihat Karena Erlangga Membatalkan niat partai Untuk menjalankan dia Jadi presiden Atau wakil presiden Jadi semuanya Berujung dari Bahkan bukan Juman Golkar Semua partai itu Dihipnosis oleh Jokowi Dan semuanya Akhirnya ketul Pada seorang tukang sulap Dan tukang sulap itu Akhirnya buka Kotak Kotak sulapnya Yang isinya Ya peralatan dia sendiri Itu Jadi dikelecehin aja Dan bagaimana Golkar Pan segala macam Bahkan Demokrat Yang udah tumbuh Dengan akal pikiran Tiba-tiba Kembali jadi dungu Saya mau ucapkan itu Secara serius Untuk menerangkan Permainan politik Jokowi Diketahui dari awal Oleh Golkar Diketahui oleh Demokrat Diketahui oleh Pan segala macam Tapi mereka Gak mampu Untuk lakukan Strategi Perlawanan Yang juga jitu Jadi udah Terima aja nasibnya Dan kita menginginkan Supaya di era Pak Prabowo Semua hal yang buruk ini Tidak lagi dia lanjutkan Karena apapun Faktanya udah ada disitu Prabowo Kecuali ada gerakan sosial Yang terupaya untuk Membatalkan Jokowi Sebelum dia Diturunkan secara legal Jadi gerakan-gerakan ini Saya kira juga Harus diperhatikan Karena dalam minggu ini Akan ada People Tribunal Pengadilan rakyat Terhadap Jokowi Itu adalah hak Masyarakat sipil Kalau DPR Misalnya lamban Hak angketnya lamban Ya masyarakat sipil Berhak untuk Melakukan semacam Pengadilan rakyat Terhadap Kepala negara Yang mereka pilih Jadi rakyat punya hak Untuk menuntut Jokowi Mempertanggungjawabkan Di luar sistem elektoral Ya dan gerakan-gerakan burung Sudah mulai terjadi Di beberapa daerah Bunga Roki cukup rame Itu Di Makassar Banten Dan beberapa daerah Sudah bergerak Dan kelihatannya Semakin masif Karena tak perahkan Sampai sekarang Bunga Marita Tidak batalkan Dilanjutkan terus Ya itu yang kita tahu Sebagai keadaan sosiologi Dan kita minta Supaya aparat penggakamanan Pertama Pak Polisi itu Jangan halang itu Karena ini adalah gerak sejarah Perhatikan aja bahwa Yang disebut gerak sejarah itu Tidak mungkin ada yang menghalangi Atau mulai belajar berendang Atau terseret oleh banjir sejarah Itu aja Oke Baik terima kasih Dan kita nikmati Apa yang terjadi di Pilkada Jakarta Gontok-gontokan di Internal Koalisi 02 Oke Salamanku sehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax